Wakil Bupati, saya bicara begini karena saya yakin Bapak dengan Bapak Wakil tetap jadi Bupati. Sore ini saya berdiri di sini, saya warga Kampung Kimi. Bapak begini, kendala yang kami sering dapat, untuk kami RT dulu ya, saya bicara untuk kami RT dulu. Saya Ketua RT 5 di Kampung Kimi, jadi saya bicara mewakili semua Ketua RT, kalau, tidak minta maaf Bapak, bukan kalau, ketika Bapak sudah duduk nanti, Bapak tolong perhatikan kami Ketua-Ketua RT punya insentif. Karena selama ini, yang kami terima, ya kami bersyukur, walaupun 500 ribu, kami bersyukur. Kami minta, Bapak tolong tambah sedikit saja. Bukan 100 juta ya? Tidak. Tambah 100 ribu atau 50 ribu, kami bersyukur. Bukan 100 juta? Bukan 100 juta, 100 ribu, kami bersyukur. Nah, mewakili semua, pedagan kaki lima di pinggiran jalan, kami tetap mendukung Bapak 100%. Terima kasih. Ketika Bapak duduk, kalau lewat, dengan mobil mungkin lihat kami di pinggiran jalan, Bapak bukai kaca jendela sedikit saja. Lihat kami, kami sudah sangat senang sekali. Yang bikin Nabi Rebersi, mesra. 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 Kepati, yang terhormat, ketua tim yang mengundang kami, memfasilitasi kami untuk kita bisa bertatap muka di tempat ini. Serta semua tim relawan, RNS ya, RNS yang hadir pada sore hari ini. Kami minta banyak terima kasih atas nama tim dan atas nama calon bupati yang sudah memfasilitasi kami untuk kita bisa bertatap muka di tempat ini. Baik, mungkin ada hal yang saya ingin sampaikan itu, hanya dua hal. Yang pertama, tadi pemupati sampaikan tapi, di periode lalu, ini rata-rata yang kita yang hadir di sini nih, sama-sama kita pernah berjuang di periode lalu. Dan kita tahu persis semua bahwa perjuangan di periode lalu di tahun 2020 ini sangat susah. Susahnya itu seperti apa? Kita tidak pernah memang betul kita tidak pernah adakan pertemuan di tempat ini. Cuma beberapa orang yang memang kita hubungi by person, akhirnya... Tempat ini mungkin 90% ke atas. Dan seluruh Kabupaten Nabi, kita ikuti perbedaan antara pemilu tahun 2020 dengan pemilu tahun 2024, memang perbandingnya cukup jauh. Mungkin Pak Bupati tadi menyampaikan 80%, tapi saya optimis di atas 80% untuk kemenangan kita. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan, itu terkait dengan debat kandidat yang kemarin. Debat kandidat yang kemarin, yang akan... Pertama yang terlalu disorot itu soal keamanan, dengan soal pendidikan, 11 ribu, anak putus sekolah. Kalau soal keamanan, saya rasa kita sudah nonton semua, calon wakil bupati kita, beliau sudah jelaskan, dan calon wakil bupati lawan kita, beliau sendiri mengakui bahwa memang itu betul, Nabi Rai posisi aman. Dengan istilah-istilah yang pernah ada di pengamanan polisi itu sudah dijelaskan. Nah, itu yang selama ini yang mereka isukan bahwa Nabi Rai tidak aman, itu saya rasa mungkin masyarakat sudah tahu semua. Itu yang pertama. Yang berikut, yang soal 11 ribu putus anak usia sekolah, itu data itu dimulai terjadi di tahun 2009. Ketika kami telusuri, kami ketahui hal itu di dalam debat. Padahal kami tahu pelaksanaan pemerintahan selama Bapak Bupati memimpin 2 tahun 7 bulan, itu beliau lakukan terkait dengan pendidikan dan lain segala macam ini kan kita tahu. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati bahwa semua pesimisi ini, kita sudah siapkan jauh-jauh. Jadi hal-hal yang menjadi dasar, itu data kita semua puja. 2 tahun 7 bulan, Pak Bupati pernah bawa anak-anak yang sangat tersuling. Beliau sekolahkan. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini, waktu saya kembalikan. Jadi, Bapak Ibu yang belum kenal dengan Bapak Hengki Wakai, beliau ini adalah ketua umum tim relawan. Kebupati Nabi Raya, Bapak Mestad Maka Isas MSI, yang kami hormati Bapak Calo Wakil Bupati Kebupati Nabi Raya, Haji Berhanu Bengpa Nari, yang kami hormati Kota Tim Pemenangan Koalisi Mesra, yang kami hormati Rombongan-Rombongan Tim Pemenangan Taslam Mesra, Yang kami hormati Bapak-bapak yang ada dulu semua Toko-toko agama Toko-toko masyarakat yang sempat Hidup bersama-sama kita bertempatin Langsung saja Mewakili Toko-toko agama Mewakili toko-toko agama Dalam hal ini perkenalkan Nama saya Abdul Rashid Saya ini adalah Kebetulan diamanahkan sebagai Imam Masjid di Al-Hikmah Kini Kehadiran saya disini Sudah Menandakan bahwa Kami masyarakat muslim Berserta jemaah yang ada di masyarakat Kini sudah menyatakan Sikap mendukung pasangan masyarakat Ya mudah-mudahan ini ada Ada dokumentasinya supaya nanti Besok-besok kalau kebetulan Insya Allah Bapak Bupati terpilih Semua bilang amin Semua bilang amin Maka ada yang bisa bisik-bisik kita Ya ada yang bisa bisik-bisik bilang Kami ini pernah berdialog Bertetap muka Kemudian berbincang dengan Pak Calomu Wakil Bapak Bupati di tempat ini Ini kebetulan lagi dalam pembangunan Ya jadi siapa tahu Nanti kalau misalkan ada bisik-bisik proposal Tolong dibantu Jadi kita langsung-langsung saja Tidak usah bertele-tele Kedua Terkait dengan kesejahteraan masyarakat jemaah kami Termasuk jemaah non-muslim juga Tentunya di dalam sebuah rumah ibadah itu Ada program-program di dalam Maka kami butuh perhatiannya Untuk lebih diperhatikan Jangan diberikan tanggung jawab kepada jemaah semua Kasian jemaah Sekali-sekali ada bantuan dari pemerintah Bagaimana Banyak saran yang bernesra Banyak saran yang bernesra Lain ke opka Sekiranya seperti itu Pak Jadi Banyak Jadi kan nanti saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mungkin satu lagi ya bapaknya Baru satu kali di jawab Mungkin untuk kesempatan berikutnya Kita minta dari Non-muslim Ada program Wakil Bupati Bicara begini karena saya yakin Bapak dengan Bapak Wakil tetap Jadi Bupati Kau Bupati Dan Sore ini Saya berdiri disini Saya warga kampung Kimi Saya bicara mewakili masyarakat Yang ada di pinggiran jalan Mungkin pondok-pondok pinang Atau bukan ojek Saya mewakili semua Bahkan saya berdiri disini juga Ketua-ketua RTC Kabupaten Bapak begini Kendala yang kami sering dapat Untuk kami RT dulu ya Saya bicara untuk kami RT dulu Saya ketua RT 5 Di kampung Kimi Jadi saya bicara mewakili semua Ketua RT Kalau Tidak Minta maaf Bapak Bukan kalau Ketika Bapak sudah Duduk nanti Bapak tolong perhatikan kami Ketua-ketua RT punya Insentif Karena selama ini Yang kami terima Ya kami bersyukur Walaupun 500 ribu Kami bersyukur Kami minta Bapak tolong tambah sedikit saja Bukan 100 juta ya Tidak Tambah 100 ribu Atau 50 ribu Kami bersyukur Bukan 100 juta Bukan 100 juta 100 ribu Kami bersyukur Nah Mewakili semua Pedagan kaki lima Di pinggiran jalan Kami tetap mendukung Bapak 100 persen Terima kasih Ketika Bapak duduk Kalau lewat Dengan mobil mungkin Lihat kami di pinggiran jalan Bapak buka kaca jendela Sedikit saja Lihat kami Kami sudah sangat senang sekali Imam ya Begini Pak Imam Di Nabi Raya ini Di Nabi Raya itu tidak seperti Keputaten Dugiai Keputaten Deyai Keputaten Paniyai Di atas itu Kadang mesjid hanya satu Gereja ada tiga Begitu Tapi kalau disini Itu semua lima gama ada disini Ya Lima gama ada disini Selama dua tahun tujuh bulan Yang saya pimpin ini Memang benar bahwa Kristen ini kami Denominasi banyak Ada yang tutup mata Ada yang tidak tutup mata Ada yang Kristen juga kami Denominasinya banyak Ada Katolik Ada Protestan Ada Protestan juga Ada Pantekosta Ada GKI Kemudian Dan sebagainya Sehingga perhatian kami itu Adalah semua tempat ibadah itu sama Kami tidak bedakan antara ini muslim Ini kristen Ini hindu Ini buddha Tidak Semua sama Ketika Kerukunan Tianghoa ketemu saya Kalau sekarang ini kan Kita ini kan Ada Orang Indonesia ya Ada Papua Ada Makassar Ada Teraja Ada Batak Ada Jawa Ketika kalau ini Orang-orang ini kan Pikir bahwa Tianghoa ini Semua pengusaha Rata-rata pengusaha Jadi kita pikir bahwa mereka ini Ya Ada uang lah Begitu Tetapi ketika mereka ketemu saya Juga saya sampaikan ke mereka Ya Di samping kalian itu pengusaha juga Pedagang juga Tetapi Dari sisi Warga masyarakat Kapuatan Nabi Perhatian pemerintah itu sama Jadi Tianghoa juga kita bantu mereka Tentang pemerintah itu Semua sama Entah kecil Besar Di menghadapan Tuhan itu Tidak ada yang tinggi Tidak ada yang rendah Semua sama rata Oleh karena itu Kita ini pemerintah ini Di dalam Al-Quran Bahkan juga di dalam Al-Kitab Ini pemerintah adalah Wakil Allah Jadi karakter Wakil Allah ini Semua sama Cuma Wakil Allah Kok tidak ada kuasa ini ya Masalah ini Ya Sehingga Sangat luar biasa sekali Kali ini Dukungan terhadap kami Dari pengurus Beci juga Dan menyatakan dukungan Terhadap kami Sangat luar biasa Kemudian Dari Kristen juga Kita biasa bantu Untuk Apa namanya Pembangunan Kegiatan-kegiatan Kemudian Kegiatan-kegiatan Keagaman itu Kami juga tidak bedakan Tidak bedakan Antara Satu sama lain Ini untuk Masalah Pelayanan terhadap Semua Denominasi agama Insentif 500 Kalau RT Itu kan rumah tangga ya Nangsa kasih tahu Rudy Kasih naik Nangsa kasih tahu Pak Rudy Jadi Jadi kalau Ibu Rudy Sampaikan untuk Kaca Kasih turun Itu depan dia Saya biasa Kasih turun kaca Jadi Dia ini minta Untuk lain juga Saya kasih turun kaca Jadi saya ini sering ganggu-ganggu Ibu ini juga Jadi Terima kasih Ibu Sangat luar biasa sekali Kadang Saya ini jebak-jebak Ibu RT Ini juga Tapi dia mental bagus Mental bagus Terima kasih Ibu Ibu RT Sangat luar biasa sekali Jadi Bapak Ibu sekalian Yang masalah tadi RT Terima kasih Ini Juga masukan bagi kami ya Selama sejalan Bukan Ibu saja Tetapi banyak yang Sampaikan masalah Incentive RT Ini menjadi Satu bahan masukan Bagi kami Seperti tahun 2020 Juga mereka Sampaikan kepada kami Untuk pemilihan Kepala Kampung Secara serentak Kami lakukan Itu semua Jadi Bukan mau saya Kalau seandainya Saya Mau atur untuk Keinginan saya Oh ini kan Dua tahun Tujuh bulan saja kok Saya pasang Saya putim Semua Satu tim Sukses semua Yang saya Dikan kepala desa Semua Tetapi saya Tidak pandang itu Saya sampaikan kepada tim saya Bahwa itu saya Sampaikan permohonan Maaf kalian ini Sudah mendukung saya Sampai Bupati Apapun kebijakan Yang kami lakukan Untuk semua Rakyat Kabupaten Nabi Rakyat Kabupaten Hikmahnya kamu akan Peroleh Nah kita Sampaikan itu Oleh sebab itu Terima kasih Tadi Pak Imam Sampaikan Akan menjadi Perhatian kami Karena Ini kan proses Tanggal 27 Kita pencoblosan Tanggal Bulan Februari Tahun depan Ini Pelantikan Jadi untuk Bantuan dan sebagainya Ini nanti tanggal Bulan Maret Ke atas Itu menjadi Bahan perhatian kami Setelah kemarin Saya dengan Wakil Bupati Lantik itu Tanggal 8 November Tahun 2021 Kami masuk Utang pemerintah daerah Bupati Nabi Rekat Sebelum Pemimpin sebelumnya Dia pimpin Pinjaman Lakukan di Bank Papua Ini 180 miliar Dana desa Dia sikat 20 miliar Dari 16 kampung Utang di rumah sakit Itu 21 miliar Tunggakan PLN Belum bayar 800 juta Ini saja Kita sudah tuntaskan Apalagi sekarang ini Nabi Rekat ini Saya sudah bersihkan Bye-bye Pemerintahannya Saya sudah atur Bye-bye Ini palsu Ini podong Saya suhentikan Pegawai yang sudah keluar Tempat tingasnya di luar Tapi gajinya Masih melekat disini Saya sukembalikan Dan saya sudah Tahan gaji semua Sehingga mereka akan kerja Ini saya sudah bersihkan Pemerintahan ini Jadi untuk 2 ribu Mulai 2 ribu 25 Ke atas Ini kami akan Bangun dari hati Dari hati Nabi Rekat ini Saya ini orang asli Ini rumah saya Ini rumah saya Atap bocor Pasti tidak ada yang perhatikan Ini rumah saya Kalau tamu yang datang Dia tinggal Itu kehelaman Disini kotor Rumput tinggi Dia tidak akan perhatikan Yang penting Datang tidur Selesai pulang Itu saja Dia akan lakukan Oleh karena itu Saya mohon dukungan Daripada Bapak Ibu sekalian Biarlah Nabi Rekat ini Rumah saya Provinsi Papua Tengah Saya sudah hadirkan Disini Pemerintahan 2,5 tahun Semua kotoran Saya sudah sapu bersih Jalan semua Saya sudah kasih terang Mulai bangun Jalan jembatan Yang sudah rusak Hancur Itu saya sudah mulai Benahi pelan-pelan Sehingga 5 tahun Ke depan Nabi Rekat ini Saya akan jadikan Kota yang paling indah Kota yang bersih Kota yang bagus Sekarang di bandara Di sana Ini kan sudah tutup Bandara sudah pindah Jadi kalau untuk Daerah bandara Ini saya sudah Menyurat ke Departemen Perhubungan Kalau mereka Hibahkan ke kita Berarti ini nanti Kita akan jadikan Satu taman yang indah Untuk menjadi Kota yang layak anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton